Halo good people gimana kabarnya kumaha damang Jadi pada kesempatan kali ini kita akan merekap alur cerita dong hua one new feng shen season keduanya guys Jika kalian lupa cerita season pertamanya bisa di cek link di deskripsi video ini Ada playlist season pertamanya Dan untuk menambah stamina vitalitas dan juga daya hantam di pojok video ada link yang bisa digunakan untuk menambah stok kopi di rumah Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja merekap alur ceritanya Kisah berlanjut ketika kaisar menganugrahi Yunfei Shu gelar pelindung negara Karena Yunfei Shu putra Yu Tian Gang ini telah melindungi negara dari ancaman pengawal naga emas Fei Shu sangat berjasa karena telah melenyapkan pengawal naga emas yang mau mengambil alih seluruh kekaisaran Tapi Fei Shu gak hadir dan malah mengirimi surat Surat tersebut ditujukan untuk kaisar yang berisi bahwa kaisar emang telah baik selama ini padanya Namun Yunfei Shu gak tertarik dengan gelar ataupun kehormatan dari sang kaisar Li Sheng Yi pemimpin naga emas memiliki perseturuan darah dengan Fei Shu Karena dendam udah terbalaskan Yunfei Shu meminta izin untuk mundur dari jabatan pelindung negara Tapi tiba-tiba kakak Fei Shu datang untuk melaporkan Sementara itu pada awalnya Fei Shu mengira bahwa setelah mengaktifkan kekuatan dewa Hanya ada satu di antara mereka yang akan hidup Tapi ternyata jiwa naga hitam malah menjadi patung batu Fei Shu berjanji akan menemui klan dewa untuk membangkitkan kembali jiwa naga hitam Setelah itu Fei Shu menemui salah satu saudara atau sahabatnya yakni Ye Ching Yu Kedatangan Fei Shu untuk menemui Ling Er Dia adalah seorang wanita bawahan Fei Shu yang harus mati karena melindungi tuannya Yunfei Shu Yunxiom, hai chen shen shi nada qi fang desha Zama sian zai jok kai qi Tapi tiba-tiba di perjalanan mereka ada dua orang wanita dengan pakaian ala-ala ninja assassin mencoba untuk membunuh Yunfei Shu Dan ya, pertarungan berlanjut kini salah satu wanita assassin menyerang dengan crossbow di tangannya Fei Shu sadar bahwa lawannya ini menggunakan teknik kotor untuk menyerang dirinya Sementara itu Ye Ching Yu sadar betul bahwa kultivasi Fei Shu udahlah sangat tinggi Dan ya, kini dua wanita tersebut menggunakan teknik gabungan untuk menekan Yunfei Shu Lalu tiba-tiba diakhiri dengan tembakan crossbow Tapi tiba-tiba Nampaknya Yunfei Shu berhasil mengatasi semua serangan yang akan menimpa dirinya Bahkan star destroyer crossbow yang memiliki daya hancur sangatlah kuat Nggak bisa melukai Yunfei Shu yang kini telah mengaktifkan kekuatan dewanya Ternyata Fei Shu lah yang meminta kedua wanita tersebut Yakni si gadis payung dan si Cheng Siu Qing Setiap saat mencari celah untuk Yun membunuh Yunfei Shu Ini semua demi melatih kemampuan Fei Shu apalagi selama masa-masa damai saat ini Fei Shu nggak mau kemampuannya menurun karena kurangnya bertarung Yun gongzi, kami Arin'e shen shou ya yue la yue kal lah Meski pengawal naga emas telah sepenuhnya di basmi Tapi Fei Shu merasa masih ada kekuatan yang lebih besar lagi di belakang mereka Jinlong wei suyi chan chu Sesampainya di sebuah goa mereka menolak untuk terus mengikuti Fei Shu Karena kedatangan Fei Shu untuk melihat teman lamanya yang telah mati Yakni Yun Lin'er Yunfei Shu bergumam bahwa dia telah membalaskan dendam terhadap pengawal naga emas Tapi tiba-tiba ada sesuatu terjadi Hilangnya tubuh Lin'er dan sepucuk surat di atas peti matinya Surat tersebut mengandung kekuatan dewa yang langsung memasuki tubuh Yun Fei Shu Si gadis payung dan yang lain datang untuk menyadarkan Fei Shu ini Namun kita bisa melihat bahwa berkat surat tersebut patung jiwa naga hitam mulai bereaksi Pecahan peti mati tersebut terlihat hancur dari dalam padahal Lin'er telah mati Hanya satu alasan yakni Lin'er telah bangkit kembali Pada malam harinya Fei Shu berfikir bagaimana bisa ada surat yang terbuat dari kekuatan dewa di atas peti mati Lin'er Fei Shu merasa akan ada kebangkitan dari naga bumi juga Apalagi hilangnya Lin'er berhubungan langsung dengan klan dewa Sesuatu yang besar pasti akan segera terjadi Tapi tiba-tiba Fei Shu mendapatkan surat dari kaisar ada hal yang mendesak Dan dia diminta untuk segera kembali pulang ke ibu kota Qianlong Kaisar berucap terjadi gempa bumi di perbatasan dan kemunculan medan perang kuno Fei Shu dipanggil karena reruntuhan kuno ini diduga bekas pertempuran klan dewa dan iblis kuno Jadi masalah besar seperti ini hanya bisa diselesaikan oleh Yun Fei Shu Reruntuhan kuno ini pasti ada banyak rahasia yakni senjata, artefak sakti dan juga harta karun sebagainya Kaisar telah mengirim jeneral perbatasan Ling Aotien ke sana Karena yang ditakutkan beberapa rahasia di dalamnya bisa mengubah tatanan dunia Sayangnya jeneral Ling Aotien ditangkap oleh kerajaan Suancang karena dianggap telah mengganggu perbatasan Yun Fei Shu bertanya mungkinkah kerajaan Qing dan kerajaan Suancang telah ikut campur Dan ya ternyata mereka telah ikut campur sejak lama Bahkan kedua kerajaan ini telah mengumumkan berita ini ke seluruh dunia Untuk tantangan pahlawan terhadap kerajaan Qianlong Jadi kemungkinan besar dua kerajaan ini berencana untuk menyerang kerajaan Qianlong Itu sebabnya mereka meminta menyelesaikan ini semua dengan bertarung Saat ini keluarga Su dan keluarga Ye telah berangkat menuju perbatasan untuk memutuskan pemilik keruntuhan kuno tersebut Tanpa diminta oleh Kaisar Fei Shu berencana untuk pergi ke sana melindungi kerajaannya Setelah itu segala urusan rumah keluarga Yun akan Fei Shu serahkan ke sang kakak yakni Yun Fei Shan Karena Fei Shu gak tahu kapan akan kembali setelah pergi nanti Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang ingin Fei Shan katakan sejak lama Tapi sejak awal Yun Fei Shu udah tahu bahwa sang kakaknya ini adalah anak adopsi dari ayahnya Yun Fei Shan ternyata anak dari bawahan ayah mereka yakni Yun Tian Gang dan telah menjadi yatim piatu Sayangnya sejak awal Fei Shu udah tahu karena jika tidak Yun Fei Shan pasti telah membangkitkan kekuatan dewanya sejak lama Jadi sedikit info bahwa ibu Fei Shu berasal dari klan dewa Fei Shu merasa garis keturunan bukanlah satu-satunya ikatan di dunia ini Namun karena Fei Shan bukanlah berasal dari keluarga Yun Dia malu jika harus menyandang gelar sebagai penjaga negara Walaupun begitu Fei Shu menjelaskan bahwa Yun Fei Shan akan selamanya menjadi kakak bagi dirinya Keesokan harinya Fei Shu memulai perjalanannya menuju perbatasan Bersama si gadis payung dan juga si Cheng, si Yuqing Melihat pergerakan burung yang akan terbang ke selatan Fei Shu merasakan ada sesuatu yang gak beres telah terjadi Si Yuqing berencana untuk melihat situasi jalannya dulu Karena gak disangka reruntuhan telah menyebar sejauh ini Si Yuqing meminta Fei Shu dan juga si gadis payung untuk menunggu disini Apalagi karena jalan utamanya telah runtuh Pada malam harinya Fei Shu dan si gadis payung masih menunggu kabar dari si Yuqing Tapi tiba-tiba dengan instingnya Fei Shu merasakan bahaya berada di sekitar dirinya Namun si gadis payung berpikir mungkin ini perbuatan si Yuqing yang telah penemukan cara untuk mengalahkan Yun Fei Shu Namun mereka heran dari mana datangnya es di musim seperti ini Dan ya Akhirnya sang pelaku utama muncul Seorang wanita bertopeng yang menguasai sihir api dan es menyerang Yun Fei Shu Melihat si gadis payung terluka membuat Fei Shu sedikit emosi Pertarungan kembali dimulai dan tanpa diduga Wanita tersebut menguasai teknik seribu bayangan pembunuh milik Yun Fei Shu Fei Shu juga gak menyangka wanita ini menguasai teknik seribu bayangan pembunuh miliknya Karena hanya beberapa bawahan Fei Shu aja yang diberitahu tentang teknik tersebut Di sini Fei Shu berencana memperlihatkan bagaimana cara menggunakan teknik seribu bayangan pembunuh versi dirinya Dan tanpa diduga wanita bertopeng tersebut adalah Ling Err Lio? 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 Terima kasih.